Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa swabihi ajmain Amma batu Yang saya hormati Dekan FITK UIN Wali Songo Semarang Yang saya hormati para Wakil Dekan FITK UIN Wali Songo Semarang Yang saya hormati para Guru Besar FITK UIN Wali Songo Semarang Yang saya hormati para DPL PPL Mandiri FITK UIN Wali Songo Semarang Yang saya hormati pengelola lab mikro teaching FITK UIN Wali Songo Semarang Panitia dan juga peserta PPL Mandiri FITK UIN Wali Songo Semarang Semester gasal 2020-2021 Alhamdulillah pada hari ini Rabu 15 Juli 2020 Kita akan melaksanakan pelepasan PPL Mandiri FITK UIN Wali Songo Semarang Yang mana PPL ini nanti akan berlangsung mulai tanggal 15 Juli 2020 hari ini Sampai tanggal 30 Agustus 2020 Semoga nanti pelaksanaan PPL Mandiri FITK UIN Wali Songo Semarang Bisa terjalan dengan lancar Amin PPL FITK UIN Wali Songo Semarang untuk semester gasal 2020-2021 ini Diikuti oleh 688 mahasiswa dari 6 jurusan Yaitu jurusan pendidikan agama Islam Jurusan pendidikan bahasa Arab Jurusan manajemen pendidikan Islam Jurusan pendidikan bahasa Inggris Jurusan pendidikan guru MI dan juga jurusan Piau Yang nanti juga akan dibimbing oleh 77 orang DPL Untuk PPL kali ini tugas mahasiswa antara lain adalah Praktek pembelajaran Mendesain pembelajaran online Mengembangkan tutorial media pembelajaran Membuat alat peraga edukatif Mengembangkan bahan ajar Mengembangkan pengelolaan administrasi Atau perpustakaan Dan lainnya Saya mohon untuk WD 1 FITK Bapak Dr. Mahfud Zuneti M. Aki Untuk melepas peserta PPL Mandiri dari rumah FITK UIN Wali Songo Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Sehat lahir, sehat gaten, sukses selalu Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dari pemerintah Mohon maaf atas segala kehilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Kami hormati Para pengelola Laboratorium Kependidikan Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan Yang saya cintai dan saya banggakan Para mahasiswa peserta PPL Mandiri Semester Gasal Tahun Akademik 2020-2021 Alhamdulillah Wasyukurillah Kita semuanya dianugerahi Oleh Allah SWT Nikmat Sehat Walafiat Sehingga kita semua bisa melaksanakan Kegiatan akademik Dan kegiatan sehari-hari Dengan baik Tak lupa Salawat serta salam Marilah senantiasa Kita sanjungkan kehadirat Nabi Besar Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Para mahasiswa peserta PPL Mandiri Yang kami banggakan Program Akademik PPL Mandiri Yang kita laksanakan Pada semester GASAL ini Dimaksudkan Untuk membekali Para mahasiswa Dengan pengalaman real Di lapangan Di sekolah Di madrasah Di pondok pesantren Di rodotul adfal Atau taman kanak-kanak Atau di madrasah Atau di madrasah dunia Sehingga para mahasiswa Diharapkan Akan menjadi Para calon guru Yang profesional Yang memiliki Dan menguasai Kompetensi Kompetensi Pedagogik Kompetensi Kompetensi Sosial Dan kompetensi Profesional PPL Yang kita laksanakan Pada semester ini Memang sangat unik Berbeda dengan PPL Pada tahun-tahun Sebelumnya Dikarenakan Kita sedang berada Pada situasi Dan kondisi Pandemik COVID-19 Yang melanda Di seluruh dunia Tidak hanya Di negeri kita Maka PPL Mandiri Dilaksanakan Supaya Para mahasiswa Dapat melaksanakan Kegiatan akademik Dan dapat Menyelesaikan Program studinya Tepat waktu Selain itu PPL Mandiri Dimaksudkan Supaya Tidak terjadi Penyebaran COVID-19 Para mahasiswa Tetap bisa Melaksanakan Kegiatan akademik Dari rumah Masing-masing Dari tempat Kediaman Masing-masing Di sekolah Di madrasah Atau di lembaga Lembaga pendidikan Terdekat Dengan tempat Tinggal Mahasiswa Berada Sehingga Pelaksanaan PPL Mandiri Ini Akan Sangat Mudah Dilaksanakan Dan tidak Mempersulit Mahasiswa Para mahasiswa Yang kami Banggakan Ada beberapa Hal Pesan Yang ingin Kami Sampaikan Kepada Saudara-saudara Sekalian Yang pertama Saudara-saudara Sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Keguruan Harus tetap Menjaga Nama baik Al-Mamater Nama baik Fakultas Ilmu Tarbiah Keguruan Dan nama baik Universitas Islam Negeri Wali Somo Itu yang pertama Jangan pernah Melupakan Al-Mamater Berbuatlah Yang terbaik Untuk Al-Mamater Yang kedua Jangan lupa Saudara-saudara Mematuhi Protokol Kesehatan Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 Yang pertama Selalu Mengenakan Masker Di Dimanapun Kalian Berada Selalu Menjaga Jaran Physical Distancing Selalu Menjaga Kebersihan Mencuci tangan Dengan Sabun Dan dengan Air yang Mengalik Dan Jangan Dibiasakan Memegang Wajah Mata Hidung Mulut Sebelum Mencuci tangan Protokol Kesehatan itu Harus dipatuhi Supaya Saudara Tidak Berpotensi Untuk Menularkan Atau Tertular COVID-19 Kita Harus Menjaga Kesehatan Kita Dan Jiwa Kita Untuk Kemaslahatan Kita Bersama Untuk Kebahagiaan Dan masa depan Kalian Dan keluarga Kalian Yang ketiga Sebagai Mahasiswa FITK Saudara Harus Selalu Bersikap Kreatif Inovatif Cerdas Kerja Cerdas Kerja Keras Dan yang terpenting Kerja Ikhlas Dalam Pelaksanaan PPL Mandiri Kali ini Maksimalkan Potensi Yang sudah Saudara-saudara Memiliki Yang sudah Saudara Peroleh Dari Bangku Kuliah Untuk Saudara Praktekkan Untuk Saudara Kontribusikan Ketika Saudara Melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan Dimanapun Satuan Pendidikan Yang Anda Pilih Tiga Hal Itu Menjadi Sesuatu Yang Harus Saudara Perhatikan Hari ini Tanggal 15 Juli Tahun 2020 Adalah Hari Pertama Kita akan Memulai Pelaksanaan PPL Mandiri Dari Tempat Tinggal Saudara Masing-masing Untuk Itu Atas Nama Pimpinan Dekan Fakultas Ilmu Terbiah Dan Keguruan Saya Selaku Wakil Dekan 1 FITK Meminta Saudara-saudara Untuk Bersiap-siap Untuk Siap Melaksanakan Kegiatan PPL Mulai hari ini Marilah Kita mulai PPL Mandiri Semester Gasal Tahun Akademik 2020 2021 Dengan Membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Semoga Kalian semua Akan senantiasa Sehat Walafiat Dan Kalian Akan Sukses Dan Dibudahkan Dalam Seluruh Kegiatan PPL Mandiri Demikian Apa yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima